Berusaha gelombang tinggi ternyata membawa berkah tersendiri bagi puluhan warga pesisir kota Pekalongan Jawa Tegak. Dengan alat seadanya warga berburu ikan laut yang terlempar ke jalanan hingga saluran air. Gelombang tinggi yang mengakibatkan banjir air pasang ternyata membawa rejeki tersendiri buat sebagian warga. Sejumlah warga yang berada di tepi pantai mendapat hiburan tersendiri dengan mencari ikan laut yang terdampar ke daratan. Mereka sengaja berdiri di dekat tanggul pantai menunggu gelombang menerjem masuk ke daratan hingga mengenai jalan yang membawa banyak jenis ikan seperti kakap, kembung, melayang hingga kepiting. Wajah-wajah ceria pun terpapar dari warga karena mendapat rejeki dadakan tersebut. Mereka menggunakan alat seadanya untuk menangkap ikan. Bahkan ada yang menggunakan tangan kosong. Berkas genjir. Menikmati saja. Menikmati saja. Dapat apa saja mas? Dapat saja sama ikan pelana. Ternyata untuk apa ini? Ini untuk bakar-bakar nanti malam. Bakar-bakar nanti malam ya? Ya. Nah, seneng dengar kondisi. Nanti bagaimana? Dapatnya di mana? Di sini saja? Hmm, ini hampir tiap hari kayak gini. Sudah kemarin. Ini paling besar berarti? Nah, kemarin mending. Mending, ini lagi lagi? Ya. Oh, lebih besar ini berarti? Lebih besar ini. Ya, gelombang tinggi menerjang pantai kota Pekalongan sejak dua hari terakhir hingga mencapai ketinggian tiga meter. Air masuk ke permukiman dan merendam ribuan rumah warga. Bahkan ratusan warga harus mengungsi. Banjir terparah merendam di Kelurahan Panjang Baru Kandang, Panjang Wetan, Kerapiak, Bandengan, Padukuhan Keraton, Degayu, dan seluruhnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Meski demikian, warga pun diminta tetap berhati-hati terhadap gelombang tinggi terlebih saat berada di pinggir pantai. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews, melaporkan.